Kecanggihan Mobil Dinas Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang seharga 3,2 M Diketahui, sebagai orang nomor satu di TNI, Jenderal Andika Perkasa mendapat beberapa fasilitas untuk menunjangkin rejanya. Salah satunya adalah mobil dinas yang siap sedia mengantar di setiap kegiatannya sebagai Panglima TNI. Lantas seperti apa kecanggihan spesifikasi mobil tersebut? Melansir dari Kompas.com dalam artikel Lexus LX570 Sport Bersoleh, Mewah dan Gagah. LX570 Sport diluncurkan di awal tahun 2019 dengan sejumlah ubahan menghiasi sektor interior dan eksterior. Tampilan SUV mewah itu diklaim hadir lebih elegan dibandingkan sebelumnya. Ubahan signifikan pada bagian signatur spindle grille sport yang didesain oleh para Takumi Lexus atau Lexus Craftman. Bumper depan belakang kini dilengkapi dengan diffuser, begitu juga dengan pellet dual tone berukuran 21 inci. Model ini juga dilengkapi dengan lampu 3LED headlamp serta L-Sharp Daytime Running Lights. Sektor jantung pacu masih menggendong mesin berkapasitas 5.700 cc, V8 yang menghasilkan 362 tenaga kuda. Mesin tersebut dipadu padankan dengan transmisi otomatis 8 percepatan sehingga bisa mengendalikan gas, rem, dan transmisi dengan sendiri. Beralih ke bagian interior, jok dibalut dengan kulit semi-anilin yang lembut serta disematkan 19 speaker Mark Levinson Premium Audio System serta 12,3 inci Center Screen Display dan 11,6 inci Dual Rear Sheet Entertainment. Memiliki model ini merupakan complete luxury package yang memanjakan pemakaiannya dengan kualitas premium, ucap General Manager Lexus Indonesia Adrian Tritajaya saat peluncurannya. Mengenai harga, untuk LX570 Luxury di Bandrol 3.175.000.000 rupiah dan LX570 Sport 3.255.000.000 rupiah. Selain mobil dinas, General Andika Perkasa juga memiliki mobil pribadi. Punya kekayaan mencapai 179,9 miliar rupiah, General Andika Perkasa ternyata diketahui cuma punya dua mobil pribadi. Tapi jangan salah, meski cuma dua, tapi mobil-mobil tersebut terbilang mewah. Berikut ulasan tentang mobil pribadi milik General Andika Perkasa melansir dari otomotifnet.gridoto.com 1. Land Rover Range Rover Sport V6 Koleksi mobil pertama yang dimiliki General Andika Perkasa adalah Land Rover Range Rover Sport Keluaran 2014. SUV ini masuk kelas mobil mewah dan bersaing dengan BMW X5 dan Lexus GX. Tampangnya gagah dengan nama Range Rover terpampang di bonnet yang menjadi cirinya. Selain itu, SUV ini dikenal punya performa tinggi. Untuk model yang dimiliki General Andika bermesin 3000 cc V6 Twin Supercharge dengan transmisi metik. Power yang dihasilkan tembus 340 daya kuda dengan torsi 450 nanometer. SUV hasil sendiri tersebut ditaksir senilai 800 juta rupiah. 2. Mercedes-Benz Sprinter 315 Lalu koleksi mobil General Andika Perkasa adalah sebuah van, yakni Mercedes-Benz Sprinter 315. Mobil ini disebut keluaran 2018 dan diaku sebagai hasil sendiri. Sekedar informasi, van ini punya dua varian, yakni A2 dan A3 dengan ukuran lebih panjang. Keduanya dapat menampung 14 penumpang dengan konfigurasi 12 plus 1 plus 1. Dapur pacu keduanya pun sama, yakni mesin diesel 2143 cc 4 silinder dengan tenaga 150 daya kuda dan torsi 330 nanometer. Tak disebutkan tipe mana yang dimiliki General Andika. Namun Mercedes-Benz Sprinter 315 tersebut ditaksir senilai 1,8 miliar rupiah. Sementara itu, General Andika Perkasa melaporkan harta kekayaannya kepada KPK tertanggal 20 Juni 2021. Melansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, General Andika Perkasa memiliki total kekayaan Rp179.996.172.019. Berikut rinciannya. A. Tanah dan bangunan 38.164.250.000 1. Tanah dan bangunan seluas 460 meter persegi per 460 meter persegi di kota Jakarta Timur, hibah tanpa akta Rp340.000.000. 2. Tanah dan bangunan seluas 300 meter persegi per 300 meter persegi di Sleman, hibah tanpa akta Rp1,5 miliar rupiah. 3. Bangunan seluas 84 meter persegi di kota Jakarta Pusat, hibah tanpa akta Rp700.000.000. 4. Tanah dan bangunan seluas 435 meter persegi per 435 meter persegi di kota Jakarta Selatan, hibah tanpa akta Rp4,5 miliar rupiah. 6. Bangunan seluas 32 meter persegi di Sleman, hibah tanpa akta Rp575.000.000.000. 7. Bangunan seluas 76 meter persegi di Allen Street, Vermont, NSY, Australia, hibah tanpa akta Rp1,5 miliar rupiah. 8. Bangunan seluas 32 meter persegi di Sleman, hibah tanpa akta Rp500.000.000. 9. Tanah dan bangunan seluas 450 meter persegi per 450 meter persegi di Kota Surabaya, hibah tanpa akta Rp10.537.250.000. 10. Tanah seluas 490 m persegi di Bogor Hibatan Pakte Rp362 juta 11. Tanah seluas 490 m persegi di Bogor Hibatan Pakte Rp362 juta 12. Tanah seluas 490 m persegi di Bogor Hibatan Pakte Rp362 juta 13. Tanah seluas 788 meter persegi di Bogor Hibah tanpa akta 582 juta rupiah 14. Tanah seluas 2950 meter persegi di Tabanan Hibah tanpa akta 201 juta rupiah 15. Tanah seluas 566 meter persegi di Kota Bandar Lampung Hibah tanpa akta 35 juta rupiah 16. Tanah seluas 1000 meter persegi di Bogor Hasil sendiri 500 juta rupiah 17. Tanah seluas 1145 meter persegi di Bantul Hibah tanpa akta 458 juta rupiah 18. Tanah dan bangunan seluas 2223 meter persegi Per 2736 meter persegi di 781 Cadbury Avenue Potomac MD USA Hibah tanpa akta 4,5 miliar rupiah 19. Tanah dan bangunan seluas 4875 meter persegi Per 4832 meter persegi di Sedar Croftland Bethesda USA Hibah tanpa akta 5 miliar rupiah 20. Tanah dan bangunan seluas 6248 meter persegi Per 6248 meter persegi di Allaway Kurt Potomac USA Hibah tanpa akta 5,5 miliar rupiah B. Alat transportasi dan mesin 2,6 miliar rupiah 1. Mobil Land Rover Sport 3.0 V680 tahun 2014 Hasil sendiri 800 juta rupiah 2. Mobil Mercedes-Benz Sprinter 315 tahun 2018 Hasil sendiri 1,8 miliar rupiah C. Harta bergerak lainnya 10 miliar 100 juta rupiah D. Surat berharga 2 miliar 146 juta rupiah E. Kas dan setara kas 126 miliar 985 juta 922.019 rupiah Hutang 0 rupiah Total harta kekayaan 179 miliar 996 juta 172.019 rupiah Tonda Indonesia E. Kas dan setara kas 129 juta rupiah Tonda Indonesia Entestara ل